Hai lagi kasih toner lagi sampai basah terus Assalamualaikum halo guys welcome back to my channel di video kali ini aku akan merekomendasikan toner yang bagus untuk CSM Oke langsung aja disimak videonya ya di sini aku punya dua jenis toner ini dia toner-toner aku enggak banyak jenisnya cuman dua nah ini dia kalau yang tiga ini yang bertindak sama ini ini adalah toner dari The Originals Hai dia itu adalah syuting toner kalau yang ini ini toner dari Pratista ya ini toner dari Pratista dia ini adalah hydrating toner jadi kalian udah subscribe aku lama beberapa bulan yang lalu aku udah nge-review ini dia adalah hydrating toner kesukaan aku yaitu tipenya yang kental jadi sangat bagus tuh ngelembapi kulit ya Oke di sini aku mau kasih tau lagi ya tekstur dari toner Pratista ini tuh kalian lihat nah ya kental guys ada kental jadi dia itu lebih mirip kalau aku rasa lebih kayak moisturizer gitu jadi ngelembapi itu dapat banget apalagi buat kalian yang dry skin ini pasti jadi besti kalian guys biasanya aku pakai toner Pratista ini saat skincare pagi jadi setelah cuci muka ya pakai facial wash atau cleanser kemudian dikeringkan pakai tisu setelah itu baru langsung pakai si Pratista ini jadi ngelembapinya ngelembapinya dapet banget kemudian aku kalau pagi tuh aku skip moisturizer sebenarnya itu basic skincare ya yang wajib tapi karena di aku tonernya udah ngelembapi terus sunscreen aku yang skin aqua itu juga udah ngelembapi jadi aku skip pakai moisturizer setelah pakai toner aku langsung pake si sunscreen skin aqua yang pastinya tunggu tonernya meresap dulu ya baru pakai yang sunscreennya Oke nah yang ini toner ini dari original ini the original ini aku udah habis satu nih udah habis guys ya dan yang ini tinggal sedikit dan yang ini masih full Hai kalau ini toner original ini dia ngaruh banget ya aku punya makanya itu aku sampai beli lagi kan nggak mungkin kalau nggak bagus kalau nggak ada pengaruhnya di kita kita ini ya beli lagi ya pakai ini sangat ngefek ya pengaruh banget dia aku pakai untuk CSman CSman itu apa sih jadi CSman itu dia teknik dari Jepang dia itu sebentar dia itu caranya itu seperti kayak mengkompres wajah kita tapi dengan kapas jadi kapasnya ini ini hanya contoh ya guys kita basahi kapas ini kita bahas lagi pakai toner sampai basah aku pakai kapas yang ini yang saya pakai ini adalah kapas yang lapis-tipis ada dia yang lapisnya itu agak tebal biasanya aku kalau pakai itu yang aku pakai untuk ini double cleansing itu biasanya sebelum aku punya yang ini aku pakai itu bisa dibelas jadi empat lapis dia jadi empat jadi empat kalau ini cukup setelah dibasahi ini dapatnya bisa dua lapis karena dia sudah tipis setelah dibasahi tadi kan kita belah kita belah kemudian langsung kita tempel ke wajah kita ke wajah kamu tuh yang kira-kira ada kemerahan ada beruntusan tuh nanya contoh aja ya guys nah terus kalau kamu rasa kurang kamu ambil lagi kasih toner lagi sampai basah Hai terus dibelah lagi ditempel lagi nah seperti ini guys nah mudah kok Hai nah ini tunggu 10-15 menit jadi tanger tadi meretap dengan baik nah yang aku rasakan selama pakai toner ini ya selama CSM itu itu lebih tenang aku kita tuh kulit wajah kita lebih calming tenang gitu kenapa sih aku kok ini pakai teknik CSM ini kenapa jadi aku kan ngelihat tiktok tuh ya awalnya kok lagi happening apa aku yang ketinggalan gitu kan jadi aku Scroll terus ternyata eh banyak yang pakai teknik CSM ini kan jadi aku penasaran searching dong CSM itu apa sih ternyata bagus manfaatnya itu memang untuk kalau aku baca-baca ya ada untuk meredakan kemerahan beruntusan bahkan jerawat sekalipun loh jadi kemarin itu disini aku ada beruntusan kemudian aku CSM aja pakai tona dari jenok ini ya udah aku tempel aja malamnya besok paginya Alhamdulillah reda guys beruntusannya apalagi aku sensitif ya wajahnya kadang kalau misalnya panas banget di luar itu cuacanya itu suka kemerah nih disini nanti kayak bentol tuh kadang sini kayak di nyamuk merah bentol kayak di nyamuk tenang ada kemerahan kayak gitu udah malamnya itu aku CSM aja pake toner si originote ini Alhamdulillah paginya itu udah rendah kenapa aku CSM-an milih pakai toner the originote ini guys karena toner ini mengandung centella asiatica dan panthenol yang pastinya bagus untuk menenangkan kulit wajah saat kulit wajah kita mungkin breakout kemerahan bahkan berjerawat sekalipun jadi kalian minimal coba deh sekali aja pasti ketanggihan deh jadi guys aku boros banget pakai ini guys tonel ini originote ini dia kan isinya itu 80 mili jadi buat CSM-an itu kan banyak ya jadi kalau seminggu itu kadang nggak sampai seminggu sudah habis guys pakai boros banget isinya 80 mili ini aku beli harganya Rp40.000 ada yang Rp38.000 tetapi kalau yang hydrating toner si Pratista ini isinya 100 mili harganya Rp100.000 dan dia teksturnya kental jadi nggak habis-habis guys ini udah masuk bulan 2 bulan lewat mau ketiga bulan ini nggak habis-habis kan bisa nampaknya Hai nah jadi dia segini nih nih Hai setengahnya lagi padahal kayaknya makanya banyak-banyak-banyak apakah kalau habis jembuka tuh banyak-banyak biar dia pokoknya ngelembapi banget nggak boleh kulit itu kering pokoknya nggak boleh dehidrasi dia makanya pakai ini rasanya kayak kita skincare-an itu ini kayak kayak ini kayak baru dikeluarin dari kulkas adem banget nah kalau yang ini juga rasanya adem yang lembapi juga loh guys tapi kalau di kulit aku aku rasa kalau untuk ngelembapin lebih bagus sini si Pratista terus aku ada lihat juga ada juga yang pakai tono Pratista ini untuk CSM-an tapi dia gimana ya kental dia kan nggak bisa nyebar gitu ya kurang-kurang baik ya nyebarnya di tisu di kapas makanya aku lebih pilih sih original untuk CSM-an itu guys Oke guys sampai disini aja review toner untuk CSM-an versi aku ya menurut aku semoga bermanfaat kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar aku makin semangat buat kontennya guys terima kasih wassalamualaikum dadah see you the next video ya selamat menikmati